Hai hai guys welcome back to bimbasuduro YouTube channel ya apa kabar nih kalian yang ada di rumah semoga kan kabarnya baik-baik saja ya guys karena hari ini kita lanjut lagi untuk main game beer factory nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol like ya guys oke nah hari ini ya kalian bisa lihat di sebelah kiri atas duit gua udah di 4.000 karena kemarin gua coba ngegrinding dulu ya jualan raw malt kita grind gitu ya kita jadi crossfit malt dan disini entah kenapa ada raw malt yang keluar-keluar nih ya Pak tadi gua udah nyuruh pegawai gua kerja disini hmm kemana ke mereka oke nah mungkin kalian ada yang bertanya-tanya ya kemarin di kolom komentar bang kok karyawan gua nggak mau disuruh kerja sebenarnya gampang guys ya ini kalian bisa assign ke workstation sebenarnya bentar-bentar bukan yang ini ini nah ini Grand Crusher input ya nah ini kenapa dia bisa dimasukin ke Grand Crusher input kalian harus upgrade dulu ya karena pas lagi awal rekrut pegawai dia masih level 1 kalian harus upgrade keluarin duit 100 dolar nah dia baru bisa disuruh kerja ya jadi kalau ada yang bingung kayak begitu itulah jawabannya gitu ya nah ini mana nih pegawai gua yang ini juga tadi level 1 nih guys gua suruh cleaning juga dia bisa naik level gitu ya nah disini kalau kalian mau upgrade jadi mahal ya kalau mau naik ke level 5 di 1600 ya jadi very very expensive ya untuk mempekerjakan pegawai yang level tinggi sebenarnya ya oke nggak pakai banyak bahasa basi kita langsung ke tutorial berikutnya disini kita disuruh beli bangunan baru dan unlock bottling machinery nah disini kita ke construction company nah disini ada bottling room ya kita langsung beli aja harganya 2000 ya makanya kemarin gua grinding dulu ya ini dia bottling room unlock ya oke gedungnya terpisah dari gedungnya kita tapi tetap kita bisa kesana sih harusnya ya open the entry of the bottling room jadi kita harus kesana dulu ya woi kerja ini malah istirahat disini ntar kopi gua beliin lagi disini yang kerja mana tukang cleaning dong eh tak boleh begitu lah ini suruh work ini brower work tapi karena kita belum ngebru apa-apa ya jadi ya dia juga diem aja sebenarnya nah ini pintu belakang harus kita buka buat aksesnya gampang nah disini juga sebenarnya ada pintu lagi guys kita bisa buka ya nah terbuka ya ini dia halaman belakang kita sangat luas dan sebelah sana ada pabrik juga ya itu asap ngebul bikin polusi udara Jakarta ya oke disini juga ada sampah ini sampah kenapa gua taruh sini gua biarin biar kalau ada si gembel datang bisa gua serang pakai sampah yang ini gitu ya dan sini ada box apa nih oh dapet spoiler dan ini bisa kita clean juga kah oh iya guys bisa di clean juga ini oke lah kalau begitu ini gua lempar aja dulu kesana eh kurang jauh iya oke kesana biar karyawan gua nanti yang bakal masukin ke dalam tong sampah harusnya masih ada sampah lagi nggak ini ini sampah bukan bukan ya alright kita langsung menuju bottling room ya ada disini entah kenapa dia tidak terkoneksi langsung ya ini gedung beda lagi tapi at least itu bikin lebih realistik ya oke kita nyewa gedung sebelah dan ini yang kita dapat ya ruangan baru untuk melakukan bottling nah disini kotor banget masalahnya mesti kita beresin beresin terlebih dahulu nah kalau kalian bingung beresinnya gimana tuh lempar lemparin aja tuh diambilin kan tanpa pegawai kita yang baik hati dan tidak sombong nah kita beresin dulu ya guys ini yang bisa dilempar gua lempar dulu iya pegawai kita yang itu udah mulai cepet kok kerjanya lempar lemparin ini juga nih kita clean up dulu banyak tumpukan sampah cuy tapi sampahnya bunyi botol tadi ya kalian bisa denger juga kan lempar terus ya makanya di awal game kita suruh latihan melempar sampah yang jauh biar kita kalau mau beres gitu bisa tinggal dilempar lempar aja sebenernya oh iya ini pintunya pada bisa dibuka guys bentar gua buka dulu deh biar gua gampang lempar lempar sampahnya nah open the right gate and open the left gate spoiler order a pallet of empty bottles more you brew more you need them oh kita disuruh beli botol kosongnya dan ini dia mesinnya ya guys bottler manager ya production setting lounge oke artinya kita gak perlu beli bottler machine lagi dong coba disini ada bottler machine lagi gak ada sih tapi kita belum perlu beli guys jadi kalau kita mau beli sendiri dihargai 500 dolar cukup expensive sebenernya nah buat sekarang beberes dulu ya lempar kesana biar pegawai kita bisa dengan cepat membersihkannya lempar lagi ini kalau kita baru buka facility pasti tantangannya adalah sampah ya sampah habis itu kita mesti pel-pelin dan pegawai kita tuh jeleknya dia gak bisa main lempar-lemparan kayak kita nih ini dia kerjanya pasti bakalan lebih lama ya harap bersabar guys kita bersihkan dulu ruangannya sampai bener-bener rapi oke here we go sudah rapi ya berikutnya kita pel kali ya oh ini bagian bawahnya gak bisa dihilangkan ini noda-nodanya membandul sekali ini berarti ya waduh gak enak sih ngeliatnya kalau kayak gini sebenernya sih oke lah kalau begitu berikutnya order a pallet of empty bottle berarti gue butuh komputer sebenernya alright wow ini kotornya super nih bentar ya guys gue masuk-masukin dulu kesana oke guys ini tinggal dikit lagi nih kita masukin semuanya ke dalam tong sampah kalau ngandalin anak buah ternyata lama dia kerjanya apalagi dia cuma kerjain sendiri ya dan tidak bisa lempar-lempar kayak kita oke saat kita rapihin ya gak masuk nih kayak ginian nih oke dan disini biasanya suka ada kotoran lagi nih wow dapet spare part lagi ya wih mesin V8 what the hell ketemu mesin V8 disini ya mungkin nanti kita akan ada episode khusus untuk itu ya upgrade kendaraan kita biar makin mantap ya bisa kita upgrade soalnya oke kita order pallet of empty bottle the more you need the more you money apa kita harus order lebih banyak ya kita ke kanan industrial market ah ini dia ya kemana kan kita bikin 100 liter ya hmm mungkin kebetulan mungkin 100 liter itu translate nya 1 bottle 1 liter gak sih sebenernya guys hmm atau kita butuh lebih banyak lagi 10 20 oke kita beli aja deh ya 24 ya order kita beli agak banyak biarin aja soalnya nanti pasti bakal kepake juga ya ini ngapain sih green crosser input ya hmm cleaning dulu deh sono ih gak mau lagi cleaning iya sih dia mau jalan oke gue akan tuntun dia untuk ngerjain ini dulu oke validate biar dia kerja disini dulu dan ini isinya masih ada beberapa green ya guys alright barang-barang kita sudah sampai mari kita ambil pake alat kesukaan kita ya pake trolley barang iya oke naikin dulu sambil ticet F disini iya oh pas nih oke jadi satu plat ini sebenernya bisa isinya 24 barang ya guys tuh ini kebiasaan nih kadang-kadang teknik gue gak berhasil nih buat yang langsung turunin barang hey iya aha seperti itu oke mungkin udah mulai di patch kali ya ngeliat orang ada yang gak mau nurunin lift dulu baru jalan gitu ya maybe i don't know tapi kita harus membawa botol ini wow gak mungkin bisa lewat situ sih aduh ini yang bikin gue agak kesel sih sama game ini ya mekanismenya terlalu banyak kita mesti bawa barang dari satu tempat ke tempat lainnya dan itu jaraknya jauh banget menurut gue itu gak habisin waktu guys dan ini gak bisa dong dia ayolah give me a chance gue pengen ambil shortcut gak bisa oke kita mesti solve object location and rotation oke select the storage beer and launch the engine so gimana caranya cuy taruh tengah sini kah botol kosongnya gue masih belum tau ya guys ini cara kerjanya gimana select the storage mhop oke terus apa yang gue harus lakukan oke ini gak ada tulisannya in dan out kalau diliat-liat ya oh kita masukin begini guys ya oke nice ini juga bisa di sebelahnya kita langsung gunakan dua mesin dong berarti ya oke oke have to use launch oh ini nih ada tombolnya di sebelah kanan guys ya production setting oke select storage oh ini storage bisa kita ganti-ganti oke ini udah bener validate terus kita launch oke 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 nah disini juga karena kita bikinnya scan 100 gitu ya jadi expect harus cepat selesai ya oke mari kita perhatikan ya dan ini botolingnya kok gak ada gak ada kegiatan apa-apa sih kalau-kalau lihat gimana halo halo ini mesti diunpack kah gue gak ngerti ya eh bingung saya unpack gitu kah ah gitu guys sekali mesti unpack dulu ya baru dia bisa jalan ntar tuh wih sekali ngisi cepet tuh coba sekali ngisi itu berapa liter 2 liter doang wow oke lah kalau begitu langsung gue unpack semuanya oke produksi kita akan sangat banyak ya wow dapet sanitary control dan dia tidak menemukan sampah di wilayah kita dan akhirnya kita dapet experience tambahan oke kita lihat ya guys beginilah proses pembuatan beer ya di tempat kita mungkin kalian pengen lihat-lihat dulu ini gimana cara bikinnya tuh setelah botolnya diisi dia masuk ke alat labeling yang ada di bagian tengah yang ada tempat kacanya kayak gitu dan di sebelah kiri botolnya udah banyak kayak yang jadi ya oke kita cek dulu ini udah pada jadi ya wow bertumpuk-tumpuk dan ini logonya sesuai sama yang kita desain sudah ya oke seneng banget sih gue hahaha dan beer kita masih ada wow 88 liter lagi jadi ya mari kita habiskan gak sih oke ini gimana sih eee g2 drop grab aha kita bakal habiskan botol-botol ini ya guys karena gue rasa kita bakal butuh banyak sih sebentar nih kok gak mau diambil ayo dong be a good bottle aha seperti itu oke iya kita masih bisa bikin eee satu batch lagi sih sebenarnya ya have to use eee oh iya bentar ini gue unpack dulu lupa gue kalau gak di unpack gak jalan dia tuh berbotol-botol kita produksi cakep cakep bener ini ya kita udah punya mesin seperti ini guys logi banget sih gue hahaha ini dia detailnya ya tuh gue ada tulisan peletoknya bakal lebih keren lagi sih sebenernya ya berikutnya kita akan buy and place bottling machinery again ya bottling machinery diatas kah oh ini dia kita beli satu lagi gengs ya mesisi di tengah ya kalau gue bilang jadi kita pindahin dulu oke kita bawa mundur biar pas ya kalau kita taruh disitu kan jadi ada tiga gitu oke keluar dulu langsung pasang bottling machinery dan sebisa mungkin ini placementnya pas banget di tengah ya seperti yang lainnya oke semoga bener have to validate nah lumayan lah ya have manpower of minimum four employees oke it's okay kita masih harus itu lagi ya produksi lagi kadang-kadang suka gak keambil cuy nah kayak gitu masukin oke yang ini kayaknya kebalik dah iya ini kebalik cuy oke kenapa dia sampai terbalik sih ntar gue taruh sini dulu deh F terus move lagi kok bisa gak sama tadi kita placementnya nah kayak gini baru bener nih ya kita pakai juga deh mesin baru kita disini ya jadi kita punya tiga mesin untuk sekarang ya oke have to use kita langsung launch ha 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 unpack jadi semua mesin dapet bagian botol ya seperti itu nah ini lebih bagus lagi kalau di bagian depannya kita udah ada alat lagi ya nih ini aduh ini kadang-kadang suka gak nyangkut gitu guys dibawa juga oke tuh pada masuk sebenarnya oke tinggal ambil mungkin gue bakal butuh petugas nih disini juga ya ini juga kenapa ada disini baiklah kalau begitu kita beresin dulu ya guys walaupun masih harus sendiri ini tapi ini bisa dilemparkan wih bisa dong ilmu lempar melempar kita sangat membantu iya ini mesti sih ngepas ya 24 box nantinya oke udah semua ya masuk kesini jadi berapa box ini ya ini satu baris itu 6 sudah 18 20 jadi 20 ya oh yang ini kenapa nih belum jalan yang ini yaudah deh kalau gitu ini kita jalanin yang lain kita suruh stop biar gak berisik dan makan apa bukan makan bensin ya listrik ya oke ini mungkin kita bawa ke depan juga gak sih udah dibutuhin ini kita bawa sini oh mesti botolnya bentar lagi masuk nih ke dalam ginian nah kan bener otomatis dia ya yaudah kita ke komputer dulu ya guys dan ini karakter kita udah mesti ngopi nih udah gak bisa lari wah kacau kacau ayo ngopi dulu ngopi dulu dan by the way kita udah naik level 7 juga ya gara-gara tadi kita dapet reputasi bagus karena publik kita sudah bersih ya ayo ngopi dulu woy malah istirahat disini woset dah kerja gue tau sih mereka belum ada kerjaan but at least kalian jaga di post gitu ya employee lagi ya oke oke kita hire eh bentar ini kita mesti bayar dulu nih apa gaji mereka 90 dolar oke good kalau mereka udah numpuk disini berarti mereka udah minta gaji guys ini apa nih cleaning ya assign workstation kita akan suruh dia kerja disana ya kita suruh dia kerja disana gak bisa kan atau levelnya belum cukup tinggi guys dia iya kayaknya sih levelnya belum cukup tinggi nih ini aja level 5 baru bisa dia take care of brew tanks ya berarti mesti di atasnya ini nih waduh ini pegawai baru kah iya ini gue kasih upgrade dulu ya biar dia bisa kerja di dalam itu apa namanya tempat penggilingan ya oke ini ada sampah lagi ya gue butuh karyawan gue yang lebih berpengalaman yang ada di bawah harusnya sih ini raw malt biar dia kerjain ya guys oke kita turun dulu ke daerah botling masonry pegawai gue yang ini udah bisa belum udah cukup level belum ya hello will move faster doang ya brewer assign at workstation ntar gue coba bawa dia ke tempat botling iya bisa dia kerja di botling guys ya kita validate jadi dia naik level ya kerja disini and that would be great harus level 7 guys pegawainya ternyata nah berikutnya kita pergi ke komputer lagi kita harus unlock docks with global market that come together docks ya upgrade ah ini dia waduh mahal cuy 2500 ini ini artinya kita mesti kerja sampingan lagi nih ya kita akan lakukan beberapa kontrak lagi ya guys nah ini kalian bisa lihat ya gue udah unlock sampai 5 kontrak yang bisa kita lakukan secara berbarengan ini tapi gue akan ambil yang gede-gede aja ya ini accept accept sama yang ini oke dan artinya apa kita mesti delivery dulu hmm kalau kalau produk nah kalian ada yang bilang belinya langsung crushed mouth aja bang ini harganya 20 ya guys dan itu bikin gak balik modal masalahnya ya nah kita yang paling bener kayak gini guys kalian kalau mau nyari duit ya cari raw mold beli 48 yang artinya itu satu per kontainer ya nanti kalian tinggal ambil aja oh iya gue mesti bawa itu ya trolleynya balik lagi ke depan coba bisa beli satu trolley lagi ya ribet nih kalau mesti dari sini ke sana oke ini kita parkirin aja kali ya disini oke taruh dulu disini nah baru deh kita ke depan menjemput barang kita yang baru oke udah seperti biasa fight mission kita ya guys biar cepat punya banyak duit tuh gini caranya kita melakukan usaha export import untuk crusted grain oke turun 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 liat turunin liat langsung kita bawa masuk ke dalam oke 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 awas jatuh mungkin ada yang bilang bang kenapa traktornya gak dipake ya gitu lah guys kalau pake traktor tuh dia kegedean barangnya apa mesinnya dan gitu dia butuh bensin ya kalau kayak gini kan gampang gak bawa ucup 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 gak pake bensin cepet juga ngejainnya nih orang-orang kita nah kayak gitu dari sini kita grab oke buat ngambil yang sudah jadi ya oke taruh situ dan kita bantuin dia juga ya guys biar seru aja sih kita bantuin pegawai kita sekarang bensin ambil dulu F G oke weh jatim yang kompak ya kalau kayak gini sih aha oke awas nyangkut gue cuman ngeri nyangkut aja sih kalau ini itemnya nyangkut dia bakal jatuh dari atas mesin turun ke bawah sana gue akan sangat merepotkan ini jangan nyangkut dong oke increase the speed biar cepet naik ke atasnya oke kita ambil lagi satu lagi ya guys ini belok-belok naikin ya prosesnya seperti ini sih sebenarnya yang bikin gue makan waktu kalau lagi main game ini guys seharusnya kita masih bisa melakukan hal lain yang lebih berguna gitu harusnya ini turun turun iya baru deh bisa ditarik oke thank you mamang sudah nganterin barang kebutuhan kita dan sebenarnya gue udah bikin tempat naruh plat juga ya disini tapi kalau pegawai kita suruh ngambil barang dari situ mereka jalani lama banget pak dan gak punya skill untuk melempar barang jadi ya kerjanya lemot jadi nya oke kita taruh barangnya disini oke kita air dulu unlock dan here we go oke sip sip tulis nah ini kita stand by kan saja disini sip langsung ya kita jalankan mesin kita satu dua tiga kita akan ambil seluruh yang sudah kita cross ya mouth nya oke sudah kepenuhan apa ini ada yang jatuh dari atas guys raw mouth nya oke kita mesti balikin lagi kesana wow ini gimana sih kerjanya loh kalau jatuh jatohan nanti ini gue pindahin dulu disini bank bank oke air nah mari langsung kita bawa ya sat 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 langsung masuk sini iya oke sambil itu kita pesen lagi ya guys 48 lagi raw mouth nya karena kita butuh segitu banyak ya untuk masukkan uang yang banyak juga oke order ini biar tuh mobil jalan ini dari tadi ngapain lagi gimanya dia udah woy udah woy sudah lah biarin aja ngebak dia oke guys kita cek dulu ini semuanya keraset mouth kan oke jangan sampai ada yang raw kalau ada yang raw bakal merusak persusunan kita aha tuh ini kayaknya kurang kesana gak sih kita solve objek location and orientation no 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 kayaknya gak gitu deh kurang kesono iya aduh kenapa kena sepatu kita ini goyang goyang aduh udah lah gue bikinnya begini aja set oke masukin rapihin dulu ya guys dih 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 serem waduh ngaco udah lah betulin dulu pake ginian emang ngaco nih banyak bugnya masih ya guys hehehe set nah ini dia masukin lagi yang bener tuh kerja lagi woy nah langsung gas lagi ya eh wait up wait up ini ada yang raw lagi woy lo kerjanya gak bener nih orang nih eh udah langsung gas lagi ya all right sudah penuh saatnya kita angkut ya aha oke yuk 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 langsung kita kebut ya mestinya setelah kita masukin yang ini dua kontrak pertama itu bakalan selesai ya karena satu huplat itu isinya 24 oke sudah masuk nah ini gue selesaikan dulu ya kontraknya yang ini biar duit gue ada modal balik lagi lah ya validate wuhuu mantap ini juga validate yoi nah ini masih ada yang belum kita selesaikan ya 21 lagi hmm hmm oke gak apa-apa kita tungguin kontrak barunya tapi ini gue sebel nih ngebug deh guys ini kayaknya ngebug deh mobilnya kagak mau pergi nih masalahnya soalnya gue udah pesen barang baru lagi eih gak awat nih kalau kayak gini kita save game dulu deh kalau gitu kita save game terus kita load the game ya maklum ya guys oke guys ini udah subuh lagi karena gamenya gue restart ya oke kita clean up dulu wih banyak sampahnya cuy bagaimana ini pegawai gak ada yang kerja apa buat bersih-bersih nah ini dapet raw malt lagi kepenuhan apa ya udah dalemnya soalnya saya inget gue ada 20an lagi crushed malt di dalem sini harusnya alright lah gak apa-apa dan sepertinya truk yang kita pesen sudah dateng ya guys jadi kalau kalian bermasalah ya gamenya kayak gue kok truknya yang lama gak mau pergi gitu truk yang baru jadi gak bisa dateng ya solusinya gitu kalian save the game terus kalian load ulang ya mainannya oke open up harusnya ada isinya dong nah bener ini yang gue cari ya oke langsung aja kita gas langsung kita ambil ya kita taruh disini seperti biasa oke nah ini gue pindahin dulu deh ya hup pindah dulu disini tumpuk aja gak apa-apa oke kita ambil barang yang kedua set naikin oke yuk ambil langsung set alright come on come on jangan sampai nyangkut ayo ayo iya teknik gue ayo jatuh nah udah deh kita gak perlu mainin lift lagi nah langsung bawa ke gudang bye bye thank you mamang oke sudah kita taruhnya disini aja kali ya mudah-mudahan kedetek juga sama dia oke good job berikutnya kita tinggal beresin yang di daerah sini dan sepertinya we have a problem jadi raw maltnya tuh kepenuhan ya raw maltnya kepenuhan oke jadi kita mesti beresin dulu ini aha seperti itu oke taruh sini biar pas ya oke dah saatnya kita jalankan mesinnya oke langsung kita keluarkan semua ayo 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 ya udah penuh ini ambil dulu dan kalian bisa lihat ya karyawan kita kerjanya kagak bener ini raw maltnya banyak yang tumpah-tumpah ya oke kita bawa lagi ke depan sambil abis ini kita mesti ngambil kontrak baru ya karena ini yang gue bawa jumlahnya 24 bukan 21 ntar rugi kita oke disini dulu seperti biasa cek kontrak ya 21 ada yang lebih gede lagi gak 21 semua ya hmm oke lah kalau begitu kita accept saja gak usah banyak-banyak guys oke masukin nah oke berikutnya kita butuh 17 ya eh 18 malt ya ini dia sisa yang 18 kita masukin sini juga nah kayak gitu oke kita langsung wadab buset ada yang mental sampai kesini pak raw maltnya hahaha ney tangkep eh bodo kita tinggalkan saja langsung kita cek dulu disini validate uh lumayan lumayan ya ini juga kita validate uh yes lumayan ya kontraknya kayaknya kalau yang biru apa kuning ini kayaknya kurang ya kurang banyak duitnya sebenarnya kalau yang merah banyak duitnya dan duit kita udah di 2.900 dan harusnya ini udah cukup ya guys buat kita beli alat perbotolan eh bukan alat perbotolan dox ya cuman gue gak ngerti nih dox ini gunanya nanti bakal buat apa ya oke gue buka aja dulu nih office kita in belakang tadi kan kita load the game again jadi semuanya tertutup oke oke kita cek dulu dox doxnya sih gak disini berarti dox itu eh ini kenapa nih pada mau gue kerja kah hmm mesti gue bayarin dulu ininya nih eh gajinya baru mereka pada kerja ya guys nah disini industrial market bukan ya local product upgrade sih nah dox import export and global market harus kita beli kalau gak gak bisa kita jual itu bir-bir kita ya oke akhirnya kita punya dox ya di belakang sini dan terlihat sangat besar wow hahaha build at least 5 storage on the dock you need plenty of them oke karena gue gak mungkin ya ngumpulin duit lagi karena ya kita dikejar waktu untuk langsung show ini videonya ya jadi kita akan langsung ke investor kita ambil yang paling murah ya oke sip kita pinjem duit jadinya ya padahal gak bagus itu pinjem duit kayak begitu at least 5 storage on the dock sebentar kita ke doxnya itu kemudian pake kendaraan saja oke come on let's go nah kita harus bawa ginian dulu nih birnya biar langsung bisa kita jual ya oke dox di belakang sini dox berarti laut kah di belakang sini gue gak tau ya kenapa dibilangnya dox atau dox yang isinya tuh bisa masukin truk-truk gede kayaknya sih iya deh dox yang buat truk gede iya nih guys oke baiklah kalau begitu kita taruh sini dulu deh matikan mesin oke at least 5 storage storage on the dock nah keep clear area storage ya storage yes storage pallet slot ini kali ya storage ini ya oke kalian gak boleh taruh situ oh ini ada office lagi wow keren juga dan ini nyambung ke office kita yang sana kayaknya sih yang bawah tanah sepertinya oke gak apa-apa gue berpikirnya ya storage-nya harus gampang diakses sama alat-alat kita juga ya oke kita taruh sini validate at least 5 storage screw on oke iya iya ditekan sambil di kebawahin mouse-nya guys ya tuh harus diikutin nah ini kurang kebawah kalau masih ada putih-putihnya berarti masih kurang iya nah seperti itu ayo aha ayo sampai putih-putihnya hilang nah seperti itu iya oke lagi ini bikin storage sampai 5 bosen juga sih sebenarnya kalau kayak gini terus ya iya turunin lagi terus terus iya dikit lagi satu lagi guys hahaha iya game baut-baut ini lanjut iya come on nah sudah hmm berikutnya apa nih bentar kok move object sih skip cancel iya ini move object apa yang harus gue lakukan berikutnya ini kan storage gue udah bikin apalagi yang saya butuhkan guys ini kalau dilihat komputer kita ada kuning-kuningnya jangan-jangan kita mesti belinya dari sini storage-nya tool shop nono industrial machinery ini mah upgraded stores local product industrial market storage structure can support to please ah ini yang gue butuhin ya unit price-nya memang gak banyak sih apa gak mahal ya kali kita mesti punya 5 storage berarti kita order ini 10 order ini 10 terus storage split terus kita butuh 10 juga dong untung gak ada harganya ya guys cuma perlu di order begini doang cuman agak-agak bikin bingung juga sebenarnya ya oke kita order ya kita order nanti kita bakal bawa yang pakai trolley kita yang kecil ini aja dah mungkin sambil nungguin dateng kali ya apa udah dateng malah waduh iya udah dateng lagi dan karakter kita udah mesti ngopi guys jalannya udah pelan banget entahlah disini ada kopi ah enak sekali ini kita ngopi isi ulang gak ya langsung oke mari kita bawa oke maksudnya gue gak punya porter nih yang bisa diajak bawa-bawa barang buka oh bentukannya kayak gitu eee jangan jatuh dong ah kebiasaan nih game nih aduh gue frustasi sama game ini ya banyak bug ya gak jelas ya physics gamenya kayaknya emang jelek have to unload truck oh gitu kita bisa turun-turunin langsung di bawah sini ya ternyata ya oh gitu guys eee berarti emang gak bisa pakai ginian dong bisa dong harusnya tapi ini ngebug guys dari tadi sih yaudah biarin deh turunin langsung naik ke atas alright guys ini dia barang-barangnya udah pada nyampe dan gue udah lempar-lemparin kesini ya oke nah ini yang jadi PR sekarang adalah kita harus bikin lagi yang banyak ya dan ini untung storage harganya cuma 50 ya coba harganya 500 rugi besar gue beli ginian banyak-banyak cuy hmm F oke terus kita beli lagi daerah sini boleh lah ya oh bentar ini terhalang dia hop 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 ini juga ambil hop hop nah ini baru deh bisa kita taruh lagi iya taruh sini iya 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 agak geter-geter di tangan gue nih hop alright berikutnya lagi mau gak mau nih harus bisa nih iya sip udah berapa 4 nah ini 1 lagi 1 lagi disini nah pilot the crane what gue udah beli sebanyak ini kalian gak suruh gue pasang dulu apa oke kita rakit yang di sebelah sini aja dulu lah ya ini bisa tinggal dilempar doang sih sebenernya buat ngerakitnya sangat lucu ya gameplaynya oke kurang pas nah seperti itu itu lagi nah ini nih tatakannya ya lempar aja langsung nancelap bagaimana dengan di atas iya bisa dong oke banget ini iya bodo amat itu jatuh kemana ya ini kita bawain aja dulu kita aimnya yang atas tapi kalau dia gak ngepas dia bakal jatuh ke pasang yang bagian bawah oke dikit lagi guys ya gak apa-apa deh yang gue pasang 3 aja sisanya nanti aja waduh efek kopi sudah habis guys hmm ini akan sangat membebani karakter kita jadi gak bisa lari oke gak apa-apa deh lempar dulu dah gue bakal cari kopi dulu ya nah disini ada office ada kopi kopi please kopi please no there is no coffee gak ada coffee machine disini tapi kita disuruh piloting disini ya oke so export a batch of your brute beers grab the pallet with the crane and drop the pallet inside an export heavy truck you can order one on the computer oh gitu one on the computer oh ini ada computer juga guys disini ya global market nah kalian bisa lihat nih disini world market price variation jadi kita bisa beli barang ya kalau lagi murah kita beli lagi mahal kita jual malah kayak gitu aja ya order a truck fill a trailer of a truck with everything you want come back here and order the truck to sell the merchandise oh gitu ya distribusi oh gitu ya tapi kalau kalian lihat disini gak gak ada beer kita sih ya dog manager udah kita order truck deh satu all right sudah dan artinya ini mesti gue taruh dong ya keep clear kalian gak boleh taruh barang disitu ya itu dia trucknya sudah dateng ya guys wih panjang banget ini gue langsung masukin aja kesini bisa gak sih sebenernya masukin sini langsung gitu oke kayak gitu kan oke kita coba tes nih ya gue udah masukin soalnya F oh mesti agak ditinggikan guys ternyata he oke ini kita taruh sini lah ya taruh di tengah kita detach ah seperti itu ya oke escape udah grab the pallet crane you can order one on the computer oke berikutnya kita export gak sih kita bisa lihat disini ada mhop sebanyak 24 krat ya total di harga 600 dollar export exit and sell merchandise ya oke mari kita lihat ya trucknya langsung pack up dan pergi ya guys seperti itu wih di ngebut juga itu yaudah hati-hati bang seperti itu new objective will be added soon oke jadi kita udah tau ya dasar-dasarnya gimana caranya bikin beer kita dari awal cuma malt terus jadi botol dan akhirnya kita jual hari ini ya guys oke guys jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dari beer factory kita kali ini selesai tadi kita udah berhasil ya mengeksport beer pertama kita lewat dox dan akhirnya kita dapet duit walaupun duitnya gak seberapa tapi kita udah tau cara bikin beer sampai terjual nah kalau kalian penasaran di next gameplay apakah ada objektif baru atau kita akan bikin resep beer baru biar lebih laku pastikan kalian gak kelewatan dengan cara klik tombol subscribe klik tombol like-nya juga dan jangan lupa isi kolom komentar di bawah and I'll see you guys again on the next video bye-bye bye bye bye